selamat menikmati nah sebelum kita mulai miss akan bertanya apakah kalian telah mendapatkan sebatang tanangan atau pendunga yang pastinya sudah jatuh ke tanah ya untuk kita observasi jika sudah boleh kalian siapkan terlebih dahulu ya oke nah sebelum kita mulai belajar mari kita baca basmala terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim kali ini kita akan bahas mengenai bagian tumbuhan dan juga fungsinya apakah kalian sudah tahu apa saja bagian tumbuhan nah ini gambarnya ya oke yang pertama kita bahas adalah bunga bunga ini merupakan tempat cadangan makanan dan juga tempat perkembang biakan maksudnya tempat perkembang biakan adalah bunga merupakan tempat dimana tanaman ini atau tumbuhan ini akan berkembang biak dengan proses penyerbukan oke next selanjutnya ada buah buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan juga untuk melindungi biji kemudian ada biji biji merupakan tempat cadangan makanan juga dan juga calon atau bakal tumbuhan baru next ada daun wah ini bagian yang paling penting ya daun berfungsi sebagai tempat cadangan makanan kemudian sebagai alat pernafasan seperti perupar manusia kemudian tempat fotosintesis atau proses pemasakan makanan pada tumbuhan dan dia juga sebagai tempat penguapan air maksudnya adalah ketika manusia menyiram tanaman secara berlebihan supaya tanamannya tidak busuk maka si tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut akan men-define dirinya dengan cara menguapkan air yang berlebihan oke kemudian ada batang batang ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan menjaga tanaman agar tetap tegak seperti leher manusia ya dan juga untuk menyalurkan sari-sari makanan next ada akar disini nah si akar ini sebagai tempat cadangan makanan untuk menyerap air dan mineral dan zat hara dari dalam tanah kemudian dia juga berfungsi untuk menunjang tumbuhan agar berdiri kokoh kalau kita lihat dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh bagian tumbuhan merupakan tempat cadangan makanan ya jadi mereka menyimpan cadangan makanan di seluruh bagian tubuhnya ya oke itu untuk bagian tumbuhan dan fungsinya kita lanjutkan ya yang selanjutnya adalah ya bagian bunga dan fungsinya oke apa saja sih bagian bunga dan fungsinya bagian yang pertama adalah mahkota bunga mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga supaya dapat membantu proses penyerbukan seperti yang tadi Miss sudah jelaskan proses penyerbukan itu merupakan proses perkembang biakan pada tumbuhan ya oke kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncuk kemudian disini ada alat kelamin jantan yaitu ada benang sari namanya nah benang sari ini terdiri dari dua bagian disini ada kepala sari dan juga ini merupakan tangkai sari coba kita lihat ya fungsinya kepala sari sebagai tempat serbuk sari nah kemudian ada tangkai sari tangkai sari fungsinya adalah untuk menyangga kepala sari kemudian disini ada putik sebagai alat kelamin betinanya fungsinya apa saja oke kita lihat kepala putik berfungsi untuk tempat jatuhnya serbuk sari jadi serbuk sari yang berasal dari benang sari akan jatuh ke kepala putik nah ini adalah gambar kepala putik sedangkan bagian selanjutnya adalah tangkai putik nah ini adalah tangkai putik ya oke kemudian ada bakal biji bakal biji ini adalah tempat terjadi prosesnya pembentukan biji calon tumbuhan baru oke kemudian ada dasar bunga yaitu adalah tempat melekatnya mahkota bunga jadi ketika si mahkota bunganya ini kamu ambil satu persatu sampai habis yang tertinggal nah hanya dasar bunganya saja ya oke kemudian yang terakhir ada tangkai bunga tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan juga dia berfungsi menghubungkan antara bunga dan batang tumbuhan nah itu saja friends untuk penjelasan mengenai bagian tumbuhan dan bunga serta fungsinya nah setelah menyimak penjelasan yang misberikan apakah kalian benar-benar sudah memahami materi ini jika belum kalian bisa bermain games ya mis sudah sediakan dua games ada memory games dan juga ada matching games nanti kalian bisa akses di OMS ya friends oke Alhamdulillahirrohmanirrohim terima kasih atas perhatiannya thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya bye 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 Terima kasih.